Kita kan punya keunggulan komparatif ya, dari sisi produk, dari sisi layanan purna jual, dari sisi kedekatan geografis, jadi ini hal-hal yang memang sangat diperhatikan oleh pemerintah Filipina. Tapi apakah ada produk-produk dari BUM dan lainnya Pak yang laku nih di pasar Filipina? Kita merupakan mitra hubungan ekonomi yang penting. Filipina ini negara dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Halo para sahabat podcast, selamat datang kembali di podcast Indonesia in Manila. Bersama saya Mila Tarigan, kali ini kita akan cari tahu bagaimana kisah dari BUMN-BUMN yang ada di Indonesia berhasil melakukan penetrasi pasar di Filipina. Kita tanyakan langsung saja kepada alinya nih, saya sudah undang tamu spesial kita Bapak Muzakir dari Koordinator Fungsi Ekonomi. Halo Bapak, apa kabar? Baik, bagaimana Mila kabarnya? Baik Pak, sehat-sehat semuanya. Alhamdulillah. Iya Pak, jadi beberapa hari terakhir nih kita banyak melihat bahwa media Indonesia itu banyak meliput mengenai prestasi BUMN-BUMN kita nih Pak yang berhasil tembus ke pasar Filipina. Nah, salah satunya ini nih kita lihat ya, wah keren banget nih judulnya. Top, kereta made in Madiun beroperasi di Filipina. Nah, kita ingin tahu nih Pak, bagaimana nih kisah dibalik semua ini Pak? Ya, sebelum menjelaskan ke sana, saya ingin memberikan konteks dulu bahwa hubungan ekonomi antara Indonesia dan Filipina adalah sebuah hubungan yang sudah terbina lama dan kita merupakan mitra hubungan ekonomi yang penting. Dalam hubungan perdagangan, dalam lima tahun terakhir itu kita selalu masuk lima besar. Bahkan di kuartal pertama tahun ini kita adalah ketiga terbesar mitra dagang buat Filipina. Nah, jadi hubungan kita sudah sangat kuat. Tidak hanya di sektor perdagangan, tapi juga di sektor lain. Seperti yang tadi Mila sebutkan mengenai kereta yang ada di media masa kita di Indonesia, itu adalah pengadaan tiga kereta dengan lokomotif diesel di kontrak tahun 2020 dan itu membuktikan bahwa produk kita diminati tapi juga diakui kualitasnya oleh publik Filipina. Kenapa? Karena memang kita punya beberapa keunggulan-keunggulan, antara lain pertama kualitas produk, kedua faktor after service-nya, ketiga ada kedekatan geografis sehingga kalau ada kompetitor yang jauh sudah terbukti beberapa kali Filipina prefer kita. Tapi kita juga ada hal-hal lain dalam paket pengadaan itu. Misalnya dalam hal persinyalan, misalnya PT. Land Railway System, betul. Itu juga selain paket kontrak yang dimenangkan, kita juga memberikan pelatihan untuk sumber daya manusia di perkereta apan di Filipina. Jadi hal-hal seperti inilah yang menjadi keunggulan kita dan tentu KBRI terus mendorong, menginformasikan kepada BUMN Indonesia terkait peluang-peluang, terkait preferensi-preferensi yang ada di Filipina. Dan ini supaya bisa menjaga kehadiran kita di pasar Filipina sekaligus memperkuat kerjasama ekonomi kita. Tapi selain produk kereta api, apakah ada produk dari BUMN lainnya pak yang laku nih di pasar Filipina? Oh cukup banyak. Jadi misalnya di bidang perkapalan, PT. PAL di tahun 2002 itu berhasil menjual dua landing dock kapal senilai 1,6 triliun. Kemudian PT. Dirgantara Indonesia itu mampu memasarkan dan diminati oleh Kementerian Pertahanan Filipina. Ini yang penandatanganannya, prosesnya seperti di foto ini ya pak ya? Betul. Kalau ini yang penandatanganan pengadaan dua kapal oleh PT. PAL? Iya. Wow ini nilainya 1,6 triliun. Selanjutnya ada juga dari PT. Dirgantara Indonesia. Kalau PT. DI berarti pesawat ya pak ya? Pesawat. Itu enam pesawat NC-212I. Aslinilai 1,1 triliun sekitar itu. Ini di tahun ini juga ya pak ya? Tahun ini. Di awal tahun ini. Oke. Kemudian ada produk yang lainnya lagi pak kira-kira? Ya, bidang infrastruktur. Itu pada tanggal 13 Juli lalu ditandatangani kontrak dua paket pengadaan pembangunan infrastruktur North-South Commuter Railways yang dimenangkan oleh PT. PP dan PT. Adikarya senilai hampir 9 triliun. Wow 9 triliun. Dengan kompetitor yang tidak main-main juga ada China yang sangat kuat. Kemudian dari Perancis, dari Inggris dan dari Australia. Nah ini membuktikan bahwa produk kita diakui oleh Filipina. Dan ini hal-hal yang sangat positif yang ingin terus dikembangkan oleh KBRI mendorong memfasilitasi dan hal lainnya supaya kita tetap bisa hadir di Filipina. Ini proses penandatanganan kontrak proyek infrastruktur ini disaksikan juga oleh Presiden Markos ya, Presiden Filipina ya. Tapi ini panggung depan ya, panggung belakangnya itu sebenarnya sejak tahun 2021 sebenarnya. Oh jadi ini bukan yang pertama proyeknya. Karena prosesnya sangat panjang sebenarnya dan lika-likunya ada, dinamikanya ada dan itulah kehadiran KBRI. Untuk ikut membantu jika ada persoalan, ada hambatan, nah kita ikut membantu, ikut mendorong, ikut berkomunikasi lah. Kita selalu berjalan seiring dengan BUM dan BUMN itu, dari proses awal sampai akhir lah, katakanlah begitu. Selain sebagai fasilitator, peran KBRI lainnya Pak dalam mendorong atau mendukung BUMN Indonesia itu bisa sukses menembus pasar Filipina itu gimana Pak? Ya, dari proses awal pertama misalnya ada, bahkan dari rencana pengadaan misalnya, itu kita informasikan ke BUMN kita. Seperti kemarin misalnya untuk proyek MRT itu kita informasikan, kemudian ketika ada proses market engagement atau pengumuman bidding juga kita dampingi, kita ikut datang di kantornya Department of Transportation di Filipina. Kemudian proses-proses selanjutnya tentu akan kita dampingi, sampai nanti bisa berhasil ya, sampai nanti pernah ada tangan kontrak. Jadi kita engage, hands on dari awal sampai akhir, KBRI itu perannya. Tadi kalau kita lihat produk-produknya itu kan sebenarnya yang cukup besar ya, proyeknya bernilai cukup besar dan produknya juga rata-rata alutsista gitu, bisa dikatakan seperti itu ya Pak ya. Tentunya dalam hal produk seperti ini, banyak kompetitor lainnya kan Pak? Dari negara lainnya, itu kompetitornya dari negara mana saja Pak biasanya? Tadi yang saya sebut untuk infrastruktur ini, kita selalu menghadapi Cina, menghadapi Cina dan negara-negara dari Eropa. Untuk yang tadi mungkin yang disebut Mila, di luar alutsista ya, sebenarnya kita juga ada untuk obat-obatan, vaksin, kita juga ikut memfasilitasi kompetitor terutama kita, terutama dari Eropa. Dan dari Amerika, karena kita melihat FDA-nya Filipina ini juga kayak semacam mengikuti FDA-nya Amerika, jadi hal-hal itu yang juga harus kita perhatikan. Hal-hal lain-lain juga kita terus mendorong di bidang kerjasama di bidang energi. Baru kemarin kami mengadakan bisnis matching, tapi di level introductory meeting antara PLN Nusantara Power dengan lembaga di sini yang cukup berpengaruh yaitu Office of Presidential Advisor for Investment and Economic Affairs. Jadi ini proses untuk membuka pintu, kita berdialog dan kita dalam dialog itu ditunjukkan siapa yang harus, produk-produk apa yang bisa ditawarkan di Filipina dan pintu mana nih yang harus diketuk untuk dibuka. Jadi itu kemarin kita lakukan. Jadi tidak hanya di bidang alutsista, tapi di bidang obat-obatan, di bidang energi kita juga kembangkan. KBRI Manila ikut terus mendorong. Ini kan kalau melakukan penanda tanganan seperti tadi yang kita lihat di beberapa dokumentasi yang kita miliki tadi ya Pak ya, dilakukan penanda tanganan itu biasanya bersama dengan pemerintah dari Filipina juga gitu ya Pak ya. Berarti bisa dikatakan bahwa pemerintah Filipina itu sangat terbuka untuk melakukan kerjasama dengan Indonesia Pak? Betul, seperti yang saya sampaikan tadi, kita kan punya keunggulan komparatif ya, dari sisi produk, dari sisi layanan purna jual, dari sisi kedekatan geografis. Jadi ini hal-hal yang memang sangat diperhatikan oleh pemerintah Filipina. Seperti yang proyek infrastruktur tadi itu kan sebenarnya proyek punya Departemen Perhubungan Filipina dan dengan pihak kita privatnya, PTPP dan Adikarya. Jadi pemerintah Filipina sangat percaya kepada kinerja BUMN kita. Kalau sudah sangat percaya berarti hubungan itu sudah cukup lama berarti ya Pak ya, tidak beberapa tahun belakangan saja tapi pasti sudah dipupuk dari sejak lama begitu ya Pak ya, ada hubungan yang cukup baik antara Indonesia dan Filipina. Nah selain tadi produk-produk dari perusahaan BUMN Indonesia, apakah ada potensi atau peluang kerjasama di bidang yang lain Pak yang kita bisa gali lebih dalam untuk meningkatkan atau mendukung pelaku usaha Indonesia di bidang yang lainnya? Kira-kira menurut Bapak ada di sektor apa? Kita terkait dengan perubahan menuju dunia digital ya, kita sebenarnya juga akan terus mengembangkan ekonomi digital dan juga hal-hal lain terkait dengan kreatif ekonomi. Kita sudah punya MOU di bidang kreatif ekonomi dan ini akan kita kembangkan banyak pengusaha muda Filipina yang juga look up to our startups. Seperti mereka sangat mengenal tuh yang namanya Gojek, yang namanya Tokped, Tokopedia itu menjadi mungkin bukan role model tapi kayaknya semacam pathway-nya yang akan ditiru gitu. Bagaimana sih cara mengembangkan ekonomi digital di Indonesia dan ini saya kira perlu dikembangkan beberapa provinsi di Filipina seperti di Cebu itu juga perkembangan ekonomi digitalnya cukup baik dan kita bisa kembangkan dengan beberapa daerah yang sudah punya keunggulan di Filipina yang bisa mengembangkan ekonomi digital dan kreatif ekonomi. Baik Bapak mungkin ini pertanyaan terakhir saya Pak, boleh kita tahu Pak tips dari Bapak nih bagi para sahabat podcast yang mungkin bagian dari pelaku usaha yang ada di Indonesia gitu, gimana caranya kita bisa bersemangat terus gitu ya untuk bisa menembus pasar Filipina? Ya, buat teman-teman yang ingin membuka menjalin usaha di Filipina, pertama yang kami sampaikan bahwa Filipina ini negara dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, bahkan lebih tinggi dari kita sebenarnya. Tahun 2002 itu pertumbuhan mereka bisa sampai 7,6 persen. Ini pertumbuhan tertinggi dalam 42 tahun terakhir di Filipina dan perkembangan kelas menengah juga yang semakin besar, iklim usaha yang juga semakin baik. Karena dukungan pemerintah ya? Betul. Dan juga perkembangan ke arah digital yang juga di embrace oleh pemerintah Filipina. Jadi ini sebenarnya sebuah peluang yang bagus, tentu kalau ada hal-hal yang ingin diketahui secara detail bisa kontak kami. Di IKBRI Manila ini ada kami di fungsi ekonomi tapi juga ada atas perdagangan. Ini sebuah kesempatan yang bagus untuk menjajaki pasar, menanyakan mengenai regulatory aspeknya seperti apa, kami siap membantu. Jadi tidak usah ragu-ragu lah. Baik Pak Mujaker, terima kasih sekali atas waktunya Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Sudah berbagi informasi yang sangat penting ya, jadi kita menambah satu pengetahuan baru ya di luar dari media-media yang selama ini sudah banyak meliput berita mengenai prestasi BUMN Indonesia dan kita sekarang tahu kisah di balik semuanya itu. Terima kasih banyak Pak Muzaker. Terima kasih. Terima kasih juga para sahabat podcast sudah menyaksikan sesi podcast kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih telah menonton!